KOMPAS BICARA Salam sehat selalu, terima kasih Kabar baik selalu Mas Suta Terima kasih untuk waktunya dan Mas Suta Di headline Harian Kompas yang terbit hari ini Halaman 1 membuat judul Bantu warga lanjut usia Warga senior untuk mengakses Vaksin COVID-19 Ini memang masih banyak PR ya Yang perlu kita benahi terkait dengan Vaksinasi Lansia ini terutama Pendaftaran yang menggunakan online karena Literasi Lansia ini masih Banyak yang terbatas terkait dengan Pendaftaran secara online ini Mas Suta Apalagi yang perlu dibenahi Mas Suta Ya banyak hal sebetulnya Sahabat Sonorai dan Mas Yudi ya Selamat pagi Banyak hal yang harus kita bantu ya Terkait dengan vaksinasi Warga Lansia ini karena kita tahu Sebetulnya Boleh jadi kluster Warga Lansia ini yang paling Sulit ya untuk Melakukan proses vaksinasi Kenapa? Pertama Warga Lansia ini kan paling rentan Dia resiko tertularnya Sangat tinggi Tetapi dalam proses vaksinasi Juga yang paling sulit Kenapa? Karena misalnya Resiko dari Warga Lansia Ketika mendapatkan vaksinasi Juga sangat tinggi ya Kenapa? Karena usianya Kemudian mungkin ada berbagai macam Penyakit yang Diidapnya Begitu oleh karena itu Sejak lama Menteri Kesehatan pun selalu mengingatkan Untuk vaksinasi Warga Lansia ini Akan diutamakan justru Di fasilitas-fasilitas Kesehatan Berbeda dengan Pekerja publik ya Itu banyak yang dilakukan kan Secara massal ya Tetapi kalau Warga Lansia ini Diutamakan justru Di fasilitas kesehatan Kenapa? Ketika setelah melakukan vaksinasi Misalnya Ada Dampak Ikutannya Pasca imunisasi ya Nah itu bisa segera ditangani oleh petugas kesehatan Nah tetapi diisi yang lain Dalam konteks Atau proses vaksinasinya sendiri Mulai dari Informasi Kemudian proses pendaftaran Proses pelaksanaannya Seperti yang tadi saya katakan Itu juga tidak mudah ya Kenapa? Karena misalnya Seperti yang terjadi sekarang Warga Lansia ini Di satu sisi Proses pendaftaran dengan digital itu Akan memudahkan ya Misalnya warga Lansia bisa mendaftar dimana saja kan Tidak harus datang ke lokasi berkali-kali ya kan Kemudian pendaftaran digital juga akan memudahkan pendataan Dan kemudian pengaturan jadwal sebetulnya Karena siapa yang sudah terdaftar Kemudian akan dihubungi melalui SMS Atau WA begitu ya Kapan dia sebaiknya harus datang dan jam berapa begitu kan Sedangkan kalau pendaftaran luar jaringan atau offline Berarti kan warga tersebut harus datang berkali-kali Misalnya sudah datang tiba-tiba dia tidak membawa kelengkapan Dia harus kembali lagi Belum datang antri Kemudian karena tidak ada jadwal waktunya Ada banyak beberapa kali kejadian Mereka datang pada saat bersamaan Sehingga mengantri panjang Kemudian tiba-tiba mengantrinya lelah Kemudian kehujanan Belum divaksin sudah sakit Akhirnya pada saat proses vaksinnya kan sudah tidak fit badannya Nah itu kan beberapa hambatan yang terjadi Nah oleh karena itu Rian Kompas mendorong sebetulnya Semua pihak membantu warga Lansia ini Untuk melakukan vaksin ya Agar mereka jauh lebih mudah mengaksesnya Dan ada beberapa banyak kasus menarik Di sejumlah daerah Justru mereka proaktif Jemput bola ya Yang mendatangi warga Lansia ini Melibatkan rukun-rukun tetangga Ya betul Puskesmas terdekat Justru mereka yang mendatangi para warga Lansia Mendata kemudian menghubungi Dan vaksinasinya juga dilakukan Di fasilitas kesehatan terdekat Sehingga warga Lansia itu tidak perlu jauh-jauh Begitu berdatang Dan sudah dipastikan Waktu dan jamnya Kemudian Apa Jumlah yang divaksin pun menjadi tidak banyak Tidak menumpuknya Karena hanya tersebar di banyak titik Nah langkah-langkah ini yang sebetulnya Perlu dilakukan ke depan Sehingga kita pastikan Warga Lansia itu mendapatkan informasinya lebih baik Kemudian mereka juga bisa mendaftar dengan mudah Karena didatangi ya Kemudian pada saat vaksinasinya sendiri Dia datang ke tempat lokasi vaksinasi itu Dengan jarak yang cukup dekat Dan tidak harus mengantri Dan tidak tercipta kerumunan Sehingga warga Lansia itu Kecil risikonya Ketika justru tertular pada saat vaksinasi Karena berkumpul dengan banyak orang Nah ini yang perlu jadi perhatian kita semua Dan yang terpenting juga Sahabat Sonora Menteri Kesehatan kan mengingatkan bahwa Jumlah vaksin ini juga memang Sekarang ini kan masih terbatas Sehingga Ini juga ada persoalan tersendiri Karena Vaksinnya sendiri belum banyak tersedia Sehingga Warga ini berbondong-bondong Termasuk warga Lansia berbondong-bondong Ingin segera mendapatkan vaksin Padahal Menurut Menteri Kesehatan Harus menunggu begitu Vaksinnya itu nanti datang Tetapi sekarang ini kan belum datang semua Nah disini juga perlu ada Sosialisasi yang cukup masif Kepada masyarakat Jumlah vaksin yang sudah datang ini berapa Kemudian yang bisa divaksin berapa Kemudian Ketika yang lain belum Tiba saatnya diminta untuk Juga bersabar untuk Menanti Datangnya vaksin-vaksin berikutnya Nah informasi-informasi ini Yang kita dorong Pemerintah juga harusnya jauh lebih masif Menyampaikan informasi ini ya Sehingga tidak simpang siur Karena disisi yang lain Hoax juga beredar Betul Jadi Ini juga mengacaukan Informasi ya Di sisi yang lain Informasi yang sesungguhnya juga tidak masif Tiba-tiba di sisi yang lain Juga ada hoax Kemudian ada berita-berita palsu Yang beredar ruas Nah disinilah Ada kekacauan informasi Sehingga menimbulkan Kesimpang siuran Nah ini yang Kedepan Sebaiknya kita Antisipasi Nah kemudian Para epidemolog Mengingatkan bahwa Sebaiknya memang Lansia ini Mendapatkan prioritas Kenapa? Karena dari Data-data yang Diperoleh saat ini Justru Apa? Kematian tertinggi ya Dari pasien COVID Ini kan justru Dilansia Oleh karena itu Ketika warga Lansia ini Segera mendapatkan vaksin Dan diprioritaskan Meskipun Herd immunity Atau kekebalan Komunitas itu Belum tercipta Tetapi paling tidak Bisa menurunkan Secara drastis Tingkat keparahan Maupun tingkat kematian Dari COVID-19 Betul Kita bantu Warga Lansia Dan mudah-mudahan Semakin mempermudah Aksesnya Dan yang pasti Untuk Warga Lansia yang Di Fabel Juga kita support Karena banyak juga Yang tidak bisa Mendaftarkan secara online Dengan keterbatasan Mohon maaf Tunal Netra Dan sebagainya Menjadi perhatian pemerintah Itu menjadi persoalan Tersendiri ya Banyak warga Lansia Juga yang Di Fabel Karena sudah Ustia Memang Tetapi Kita selalu ingat ya Bahwa negara yang maju Justru negara-negara Modern Negara maju Atau beradab Sering dikatakan Justru negara-negara Yang sangat memperhatikan Warga senior ini Nah ini juga Harus kita tunjukkan Indonesia sudah berada Di depan ya Dalam proses vaksinasi Ini dibandingkan Banyak negara Yang lain Nah tinggal Kita Terus meningkatkan Kualitas Dari proses vaksinasi Baik Kualitas dari reformasi pajak Juga harus kita terus dorong Mas Zuta Ini di saat Kempennya masih Semakin kencang Tapi swap Di sektor pajak ini Masih terus saja terjadi Seperti yang sudah Diungkapkan oleh KPK Ini diduga Melibatkan pegawai pajak Angkanya Cukup fantastis Puluhan miliar rupiah Kasus dugaan swap Seperti apa ini Mas Kasusnya Nah ini juga Menyedihkan ya Ternyata bangsa ini Mas Sahabat Sonora Selain Yang Banyak menjangkiti Itu adalah Virus COVID-19 Ternyata virus korupsi Juga masih terus ya Belum bisa kita Apa Belum bisa kita Kendalikan ini Virus korupsi Masih terus terjadi Menular kemana-mana ya Kemudian Dan masih banyak Warga yang belum punya Ketebalan komunitas Untuk melawan virus korupsi ini ya Termasuk Vaksinnya Kayaknya perlu vaksin nih Kayaknya perlu vaksin ya Vaksin yang sangat ampuh Untuk melawan virus korupsi ini Dan Kasus ini mengungkapkan Sebetulnya Ini sebetulnya Gejala yang sangat Klasik ya Ada banyak Apa Terjadi praktek korupsi Yang berkelindan Begitu antara Petugas pajak Dengan Wajib pajak Tujuannya untuk Meringankan Atau Menurunkan ya Kewajiban pajaknya Sementara Petugas pajaknya Justru Meraih keuntungan Dari sana Yang dirugikan Adalah negara Karena Kita tahu Dalam kondisi Seperti ini Apa Negara ini kan Sangat membutuhkan Sumber pemasukan Justru dari pajak Oleh karena itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Kemarin juga menegaskan Bahwa Ini salah satu Sebagai bentuk Apa ya Sebetulnya Sebagai salah satu Bentuk pengkhianatan Terhadap negara Gitu Karena Di tengah kondisi Negara ini Membutuhkan Banyak Dana Pajak Perolehan pajak Sehingga Hal serupa Tidak terjadi Dan berulang Sehingga Bangsa ini Terus terjangkit Dari virus Korupsi Baik Kita ke halaman 15 Mas Suta Apa namanya Sebuah Keprihatinan Barangkali Atau seperti apa Catatannya Karena Penanggulangan Bencana Di Indonesia Masih bertumpu Pada Pasca bencana Jadi Pengobatannya Tapi pencegahannya Mitigasinya Ini masih Menjadi titik lemah Seperti yang ditulis Kompas Seperti apa Catatan Kompas Nah ini juga Menjadi Betul Harus menjadi Perhatian Sahabat Sonora Kita Sahabat Sonora Ini di berbagai macam Yang tinggal Di berbagai macam Wilayah Di berbagai macam Daerah Provinsi Harus mengingatkan Juga ini Kepada Siapapun Para pengambil Kebijakan Untuk terus juga Memperhatikan Soal mitigasi Bencana yang masih Lemah di negeri ini Karena kenapa? Karena Jumlah bencana Yang terjadi Di 2020 Ya Ke Februari 2020 Ke 2021 Saja Itu kan 3.200 Lebih ya Itu Bencana yang terjadi Dan kerugiannya Juga sangat besar Selain Merenggut Korban jiwa Lebih dari 1.000 orang Dalam setahun Tetapi Kerugian yang ditimbulkan Juga sangat besar Bisa sampai 20-an triliun Lebih Begitu Nah Apabila Bencana ini Sebetulnya Bisa Diantisipasi Dengan baik Jangan hanya Sekedar Setelah terjadi Bencana Tetapi justru Pencegahannya Tentunya Kita bisa menekan Baik itu Korban jiwa Kemudian Yang terpenting Juga kerugian Ekonomi yang besar Kalau itu dilakukan Biaya yang kita keluarkan Mestinya Tidak Sebesar itu Kenapa kita tidak Mempersiapkannya Atau tidak Melakukan pencegahannya Ketimbang kita harus Menanggulanginya Selain biaya yang Jauh lebih besar Korban jauh lebih banyak Nah disinilah Butuh sebetulnya Langkah-langkah Antisipatif Dari pemerintah Untuk Memperhatikan hal ini Dan Sebagian besar Bencana ini Adalah bencana Hidrometeorologis Yang sebetulnya Bisa Dilakukan Karena kita punya Pengalaman yang cukup panjang Sebetulnya Dimana titik-titik Bencana itu terjadi Mengapa bencana itu terjadi Bagaimana cara Mencegahnya Dan yang lain-lain Baik Terima kasih Mas Yuta Untuk waktunya Sayang Waktu kita terbatas Dan salam sehat selalu Mas Yuta Selamat bertugas kembali Untuk Mas Yuta Dan teman-teman Dan Kompas Terima kasih Selamat pagi Untuk sahabat sonora Dan mari kita bantu Warga Lansia Untuk vaksinasi Baik Demikian sahabat sonora Anda juga bisa membaca Berita-berita menarik lainnya Di harian Kompas Yang terbit hari ini Tanggal 4 Maret 2021 Versi digitalnya Bisa Anda baca Juga di Kompas.id Demikian Redaksi Kompas Bicara